Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama saya di Mancing Subang Tutorial Baru-baru ini, Youtube mengeluarkan peraturan melarang untuk support sub Berikut info selanjutnya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe terlebih dahulu Fake Adjustment Policy Artinya, jika Anda memposting konten Jangan memposting konten di Youtube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini Spam video Konten yang diposting secara berlebihan, berulang, atau tidak ditargetkan Serta melakukan satu atau beberapa kali atau beberapa hal berikut ini Menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu Tetapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs Memperoleh klik, penayangan, atau traffic di Youtube Dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat Mengarahkan penonton ke situs yang menyebabkan software berbahaya Mencoba mengumpulkan informasi pribadi Atau situs lain yang memiliki dampak negatif Metadata atau thumbnail menyesatkan Menggunakan judul, thumbnail, deskripsi, atau tag Untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten Anda Skam Konten yang menawarkan pemberian uang tunai Skema cepat kaya Atau skema piramida Atau mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dalam struktur piramida Spam yang berbasis insentif Konten yang menjual metrik adjustment seperti penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya di Youtube Jenis spam ini juga dapat mencakup konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber Penayangan atau metrik lainnya Misalnya, menawarkan diri subscribe ke channel kreator lain semata-mata agar mereka subscribe balik ke channel Anda Yang juga disebut sebagai konten sub for sub Spam komentar Komentar yang bertujuan utama mengumpulkan informasi pribadi dari penonton Menyesatkan penonton sehingga keluar dari Youtube Atau melakukan perilaku yang dilarang seperti disebutkan di atas Komentar berulang Memberikan komentar yang identik Tidak ditargetkan atau berulang dalam jumlah besar Penyalahgunaan live stream Live stream yang dimaksud untuk streaming konten milik orang lain Dan tidak kunjung dikoreksi Meskip telah diberi peringatan berulang mengenai kemungkinan penyalahgunaan Pemilik channel harus secara aktif memantau live streamnya Dan mengoreksi potensi masalah apapun secepatnya Infographic Style Thumbnail Buatlah thumbnail yang bagus dengan kualitas grafik yang maksimal Video record Buatlah video dengan hasil karya sendiri dengan kualitas yang jelas Agar penonton lebih nyaman melihat video Anda Upload secara bergala Uploadlah video Anda dengan cara konsisten atau terus menerus bergala Share Sebarlah video hasil Anda buat dengan cara share yang baik dan tidak menimbulkan spam Yang terakhir Feedback aktif Buatlah penonton yang bertanya agar segera dijawab secepat mungkin Agar penonton puas terhadap pelayanan kita Karena penonton adalah subscribe kita Ataupun tidak subscribe itu adalah ladang Bundi-bundi dolar untuk perkembangan channel kita Fokus tujuan konten Mancakan pelanggan kita agar betah berada di channel kita Seberapa hebat dan bagus konten kita Belum tentu bagus menurut penonton Jalin komunikasi dengan subscribe dan viewer kita Kesimpulan Youtube adalah ladang uang dan tempat kumpulan hasil kreasi karya bagi kita Dan pahamilah dengan cara terus belajar dari kesalahan dan kekurangan Yang telah atau pernah kita lakukan sekarang Besok dan nanti Kita bangga akan konten hasil karya sendiri Dan manfaatkan kemampuan yang telah kita miliki Sebagai kelebihan yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta Dan yang terakhir saya ucapkan Terima kasih kepada para penonton yang sudah menyimak dari awal sampai akhir Jangan lupa klik like, share, and subscribe Agar Anda mendapatkan notifikasi informasi penting Seperti tutorial dari Mancing Subang Channel Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton!